Belum 24 jam di lantik Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah mengunjungi pasar tradisional. Zulkifli memantau sejumlah harga bahan pokok di Pasar Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Sejumlah pejabat Kemendak pun turut hadir di lokasi, seperti Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuwaga dan Sekjen Kemendak Suhanto. Zulkifli Hasan langsung menuju lokasi para pedagang sembako seperti beras, terur, minyak goreng, dan lainnya. Mendak terlihat bertanya terkait sejumlah harga sembako pada saat ini. Di sisi lain, Komisi 6DPR sebagai mitra Kementerian Perdagangan mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang Mendak untuk rapat kerja membahas program strategis dan tindak lanjut dari pagu indikatif yang diajukan sebelumnya. Zulkifli Hasan memiliki pekerjaan rumah yang berat, setidaknya ia dituntut mampu menuntaskan persoalan harga pangan yang terus meroket, terutama minyak goreng. Teman-teman tentu kita harus kerja cepat ya, dan ini tentu tidak hanya domennya Kementerian Perdagangan gitu. Bayangin cabai kan gitu ya, gimana? Nah tentu kita nanti bersama Menko ya, tentu koordinasi dengan pertanian ya. Tentu kita akan menyelesaikan ini bareng-bareng pemerintah yang terkait ya. Juga saya kira tidak mudah, apalagi menyangkut pangan yang impor, itu tidak mudah ya. Oleh karena itu nanti apa menjadi temuan, apa yang kita sampaikan tadi, kan nggak sampaikan tadi. Saya kan rapat dengan seluruh S1, mungkin juga nanti dengan Menko ya, untuk menyelesaikan ini kebisah satu hari. Ini kan soalnya sudah bertahun-tahun ya. Nah oleh karena itu, saya teman-teman sabar.